Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Umniyatun Nakia Utusan dari SDM 17 Kempo Kabupaten Dompu Asal saya Desa Songgajah Harapan saya di final nanti semoga bisa memberikan yang terbaik Dan bisa menang Mohon doa ya Wassalamualaikum Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanam pinang rapat-rapat Agar puyuh tak dapat terbang Jawablah salam dengan semangat Jikalau anda umat Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama-tama dan yang paling utama Marlah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Berikutnya salawat beriring salam Marlah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Jui dan pemiksa selaparang tipi rohimakumullah Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang berjudul Mencontoh cara berlebaran keluarga Rasulullah Kalau kita berbicara tentang bagaimana mencontoh cara berlebaran keluarga Rasulullah Tentu tidak akan ada habis-habisnya Mereka akan berperilaku atau berbuat sesuatu sesuai dengan perilaku yang sudah dicontohkan oleh ayah-ayah mereka Atau datu-datu mereka yaitu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ketika menjelang hari raya Biasanya keluarga Rasulullah juga melakukan kegiatan saling berbagi Seperti menyantuni para fakir miskin Dan menyantuni anak-anak yatim Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang artinya Sebaik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim Dan diasuh dengan baik Ma'asirul muslimin rahimakumullah Kalau kita Kalau kita Ketika berhari raya Biasanya keluarga Rasulullah juga melakukan lima sunnah Yang pertama Yang pertama Mengumandangkan takbir Yang kedua Memakai baju baru Dan memakai wangi-wangian Baju baru alhamdulillah Baju baru alhamdulillah Alhamdulillah Lebih dan kurang saya mohon maaf Walau alhamdulillah Baju alhamdulillah Baju alhamdulillah Baju alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh Baju alhamdulillah Sekarang masih kelas berapa Dua Oh tak kira Sudah naik kelas empat Ini kelas 2 SD Sangat luar biasa Seperti yang dikatakan oleh adik kita Tentunya disini Salah satu yang baru WK-WK dengar Yaitu Makan dulu sebelum Salat apa Idul Fitri Biasanya kalau KWK Selain itu Idul Fitri Makanya di masjid Iya luar biasa Dapat pembelajaran juga Dari anak kecil Luar biasa Tepat tangan yang meriah Untuk adik kita Dari Dompu Kempo ya Iya Iya luar biasa Oke Kami persilahkan kepada Kakak Lalu Nurul Yakin Nakia Ini pertemuan kita Yang keberapa Nakia Ke enam Ke enam katanya Ke enam Betul ke enam ya Kurang lebihnya dimaafkan Sudah Kurang lebihnya dimaafkan Ini yang keempat Nakia Jadi mimbar satu Dua Tiga Semua banyak pesan Kakak kepada Nakia Nanti itu semua ditonton Malam hari ini Yang kakak berikan itu Yang baik-baik saja Yang tidak baiknya itu Masuk dalam nilai Nanti komentar Dewan juri yang lain Yang undangan itu Kok tadi kami berbisik Kok lebih keras dari kami ya Seharusnya Kami yang lebih keras Walaupun banyak catatan ya Sudah geregetan Saking nontonnya Belum sudah keluar Unek-uneknya Sekarang dikeluarkan Nakia Tadi luar biasa Kamu mampu membangun Interaksi dengan audien Jadi kamu memberikan kita Entertain Entertain tadi itu Itu sungguhnya sangat berkualitas Kalau tidak ada baju Ya pinjam Ambil baju tetangga ya Nakia ya Oke itu sudah bagus Kemudian pada tempo Kecepatan kamu Kemudian itu sudah Mampu diatur oleh Nakia Jadi Mas Weka Kami selalu Dewan juri Sering Berdiskusi begini Teaching is in the right level Jadi memberikan sesuai Itu pada level Anak ini Oke Di level Anak ini Kemampuan mereka Ada di panggung Itu sudah luar biasa Nah catatan-catatan itu Sudah banyak kami berikan Di mimbar Satu Dua Tiga Nanti ibu gurunya Ibu bapak Nakia Itu bisa membuka Kembali Untuk membuka catatan itu Live Yang sudah Disiarkan oleh Selaparang TV Selama ini Jadi itu Bisa kemudian Nanti bisa menjadi Pelajaran Nakia Bagaimana tampil Di panggung Dan lain sebagainya Oke Itu saja Nakia Terima kasih Kakak Oke Selanjutnya Bapak dokter Tuan Guru Sola Disilahkan Wah Sadis nih Senyumin dong Senyumin Umniyatun Nakia Alhamdulillah Saya malam ini Sangat suka Dengan penampilan Dan Gayanya Umniyatun Nakia Mengingatkan saya Sama gayanya Mamah Dedeh Cara ngomongnya Mengingatkan saya Sama Mamah Dedeh Ya Setakatuh Setakatuhnya Kalau Ngomong tentang Isi Tidak jauh beda Dengan Dinda Tadi ya Tapi disini Saya lihat Kalau Dinda Tadi Ada empat hal Ini Ada lima hal Ya Saya Jadi bingung Membandingkan Anak kecil ini Dengan Dinda Yang sudah Sanawiyah Tadi Tapi kan Semuanya Masuk tiga Besar Ya Mudah-mudahan Nanti Nilai Apa Bisa diterima Ya Sama Amin Sukses Sukses lah Insya Allah Mudah-mudahan Kalau sudah besar Bisa menjadi Kebanggaan Kempo Nanti disana Amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Selanjutnya Bunda Ustadzah Rodatul Janda Terima kasih Mas Dan Adik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Baik Tadi Adik sedikit Grogi ya Sayang ya Iya Dan Sebelumnya Adik Mengasai materi Menghafal Berapa hari Sayang Dua Dua hari Berarti materinya Baru ya Sayang ya Adik sudah Dapat menyampaikan Dengan baik Dengan suara Yang bagus Ya Dengan sikap Yang bagus juga Ya Alhamdulillah Ya Cuma dari segi Isi naskah Ada sedikit Yang kurang Karena adik Terlalu lama Mungkin bernyanyi Sehingga ada Satu poin Yang tidak tercapai Disana Yaitu Adik tidak dapat Menyimpulkan Karena kehabisan Waktu Ya Kehabisan waktu Karena apa Nyanyinya Cukup panjang Ya Nah itu Nah kemudian Adik tadi Agak sedikit Grogi Sehingga ada Sedikit Macet-macetnya Ya Tapi ukuran Usia adik Yang seperti ini Apa yang sudah Adik lakukan itu Sudah sangat luar biasa Tidak semua anak Tidak semua anak Seumur adik Mampu Seperti itu Jadi Kami sangat salut Dengan kemampuan adik Yang sekecil ini Sudah berani tampil Dengan sangat Percaya diri Ya Mental adik Sudah sangat Bagus Itu senang sekali Saya sampaikannya Pengecut adalah sebuah kehinaan Keberanian adalah Suatu kemuliaan Silahkan Berani terus adik Ya Munculkan diri Ya Tetaplah berusaha Untuk menjadi yang terbaik Kesempatan masih panjang Saya yakin Suatu saat nanti Pada sekian tahunnya Akan datang Akan muncul seorang Mubaligah yang hebat Amin Siapa itu Yaitu Adik Umni Ya Itu doa saya Adik Umni sayang Suatu saat nanti Adik Umni akan muncul Menjadi seorang Mubaligah yang hebat Amin Karena masih banyak Kesempatan Untuk Apa itu Untuk lebih Menambah kualitas diri Belajar Terus belajar Selamat adik sayang Ya Semoga sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Sabar lagi ya Waktumu habis Gara-gara yang bunyikan bel itu Oke Selanjutnya Komentator dari Juri tamu kita itu Bapak Dr. Tanggur Haji Abdul Aziz Soekarnawa Di LCMA Disilahkan Sekali lagi mohon maafin ya Boleh jujur lagi enggak Mau dimaafkan enggak Mau Oke dimaafkan Ustaz boleh jujur kan Boleh jujur kan Ustaz ya Sejak pandangan pertama Kami sudah jatuh cinta Sama lagi Maaf Masih kecil Luar biasa Tenangnya dapat Insya Allah Lebih Relax Kemudian Lucunya juga dapat Ya Imutnya juga dapat Banget Luar biasa lah Apalagi saya punya Anak juga usia Kelas 2 SD Malu saya Malu betul Masya Allah Luar biasa Dan selamat buat Kedua orang tua Alhamdulillah Mudah-mudahan Kedepan jauh Lebih memuaskan Dan membahagiakan Bagi kedua orang tua Dan kita semua Insya Allah Terima kasih Amin Selanjutnya Juri tamu kita itu Kakak Widianto SOS MM Disilahkan Baik Enggak besar suara saya Baik Adik um ini Enggak gerogi Walaupun ditonton oleh Pak Segda Ini hadir Pak Segda Bapak datang Pak Segda Kabupaten Lombok Timur Segda muda kita Jadi Sama Bukan menyamakan diri Pak PSD Kalau yakin Dengan Pak Doktor Kita ini memang Juri audisi Ini kita prediksi juga Adik kita ini Jauh-jauh Dari datang dari Kempo Pasti Dia dengan persiapan matang Sehingga nanti Dia akan Turun dengan kemuliaan Artinya nanti Dia bisa Jadi yang terbaik Tapi catatan saya Sedikit begini Mungkin ya Saya dari audisi Kemarin Ini untuk adik-adik juga Selalu saya dengar Demikian pidato saya Pidato saya Saya akan beri judul Gak apa-apa Dunia anak Boleh Tapi mungkin ke depan Baik untuk ditinggalkan Kalau sudah bicara Isi Sudah pidato itu Tidak harus diboroskan Pidato saya Akan saya beri judul Demikian isi pidato saya Ya ya Ini catatan Dan barangkali baik Untuk dicoba ya Di pentas-pentas lain Sehingga kita tidak Udah pidato Tidak usah suruh kita Sebutkan lagi Judulnya Yang terang-benerang ya Dengan isinya aja Udah Kita tahu Oh ini loh Maknanya Itu satu Kedua Saya melihat Nanti dari Transisi ya Transisinya Tadi ketika Menyampaikan isi Tidak sepercaya diri Membaca pantun Ini juga Ya pantunnya ini Boleh tidak ada Nggak apa-apa Itu artinya Tapi saya dengar tadi Pantunnya sangat Percaya diri Pasti sangat dikuasai Nah ini ya Jadi dia harus sama Lebih baik dia diisi Pantunnya itu kan dulu Kita bilang misalnya Tidak usah Banyak-banyak Satu aja udah cukup Kadang-kadang tiga Pantun Guru dulu ya Waktu audisi Tapi nggak apa-apa Ya itu ya Soal Sekali lagi Saya tekankan Boleh nyebut Judul pidato Tapi juga tidak menyampaikan Pidato saya akan berjudul Malam ini saya akan menyampaikan Makna lebaran Dalam ini-ini itu aja Sudah cakep itu Itu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh